Terima kasih. Oke, jumpa kembali dengan kami. Service Jepara. Kita mendapatkan sebuah kulkas. Kulkas ini ada kucingnya di dalam. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan di bagian belakang. Oke, kulkas ini bilangnya tidak mau dingin pada bagian sistemnya. Pada kulkasnya kita buka untuk pintu atas. Tidak keluar udara dan sepertinya bisa diperhatikan. Terjadi macet pada bagian blower. Oke, kita akan membuka untuk kipas dan blower ini. Karena yang punya bilangnya pada bagian bawah tidak mau dingin. Dan kita cek ternyata pada bagian blowernya mati. Kemungkinan macet tempuh. Kenapa? Nanti coba kita periksa. Seperti ini kita buka. Emang ternyata macet ya. Untuk kipasnya berat sekali. Coba kita berikan pelumas. Menggunakan pelumas. Pastinya dia bilang blower ini hampir 2 bulan tidak dihidupkan. Ini kita hidupkan. Ternyata macet. Dan pada bagian bawah tidak dingin. Oke, kita akan perbaiki dulu untuk blowernya siapa tahu bisa. Tidak mengganti pada blower yang baru. Oke, bisa rekan-rekan untuk melihat triknya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat 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 menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!